Intro 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 What's up everyone? Welcome back to Music Basket Eh Ganti gak? Ganti gak? Kata tadi Music Basket Musik Koran? Masih Musik Koran ya Tapi teman-teman yang punya saran Jangan lupa bisa Comment di bawah Untuk nama baru kita apa nih Nah hari ini kita kedatangan tamu dari Subang Perkenalkan Steel Blacks Yeay Steel Blacks Wadah Wadah Gimana kabar? Baik Alhamdulillah Jadi cerita doang sama teman-teman nih Pergerakan di Subang kan Kalo yang gak tau di Subang Mas Blacks ini Yang memulai ya Bukannya memulai Tapi memulai komunitas Hip Hop lah Jadi dia membuat suatu wadah Dimana anak-anak Hip Hop di Subang Bisa belajar bikin lirik Yang lain-lain Coba diceritain bro Bisa begitu gimana tuh? Awalnya dari Apa Keresahan saya dan Teman satu grup rap saya Shout out lu dong Shout out Iqbal Terus kita berdua Kepikiran buat bikin Sebuah komunitas Dan sebuah kolektif gitu Kolektif movement gitu Buat teman-teman Yang suka Hip Hop gitu Kita Ajak bergabung Sama-sama kita belajar gitu Jadi dari grupnya lu bikin kolektif ini Untuk ngajak teman-teman ya Bagus Namanya Subtown 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 Terus lu ngumpul tiap minggu, tiap bulan Nah itu awalnya Perkumpulannya kita bikin Apa Acara kecil-kecilan gitu Acara tulis lirik bareng Kayak gitu-gitu Terus Bikin Memperkenalkan beat making Seperti apa gitu Meskipun saya tidak tahu Sambil berjalan Sambil berjalan Terus Sekarang Alhamdulillah banyak juga Teman-teman yang Mulai Produksi lagu Terus Beberapa Dari teman-teman juga mereka Bikin grup rap masing-masing Jadi lebih banyak gitu ya Terus kalau lu sendiri nih Lu mulanya nge-rap dulu Apa lu Breakdancing Apa gimana Lu kenal hip-hop dari mana nih Dari pertama deh Rootsnya dulu nih Rootsnya Gua dulu punya komunitas Bukan komunitas Gua sering main-main ke Apa Beberapa kota gitu kan Dari Jawa Barat Terus disitu gua Main ke Cikarang Nah di Cikarang itu gua kenal hip-hop gitu Oke Nombong sama anak-anak di Cikarang Mereka mainin lagu hip-hop tuh Nah iya Kayak Apa Kayak Gangsta rap Kayak gitu-gitu Bangkat dari situ Wah ternyata Asik juga nih Gitu kan Gua disitu gua Explore lebih dalam gitu Nah ternyata Ketemu sama teman gua yang sekarang Satu group rap Sama gua Nah disitu Temunya di Subang Apa di Cikarang Di Subang Di Subang Subang kebetulan ada nih Temen gua gitu Yang satu group rap itu Iya yang pengen Pengen nge-rap juga ya Nah disitu lah mulai Terbentuknya gitu Benih-benih Jadi buat temen-temen di Subang nih Kalau ada temen Subang yang pengen nonton Pengen Lu masih jalanin ga? Group rapnya Masih Masih Buat komunitasnya gitu Buat belajar-belajarnya gitu Masih Ada sih sampe sekarang Jadi kalo ada yang penasaran Gak tau mau kemana Sekarang lu tau Bisa langsung ke Mas Blacks aja Iya kan Datang aja ke Club Binaria Iya Club Binaria Club Binaria Club Binaria Nah kemarin juga Mas Blacks itu Sempet ngerilis Lagu Single Single Namanya Apa Matahari? Lawan Matahari Coba cerita dikit Lawan Matahari ini Apa nih Maksudnya gimana? Maksudnya gimana lu Lawan Matahari Lawan Matahari itu Gue lebih Apa ya Setidaknya gue Maksudnya Disitu melawan Orang-orang yang tidak sepemikiran Tadinya Tidak sepemikiran Tidak apa Menolak opini gue Gitu kan Tapi Melewati itu semua dengan Emang santai aja Kan Di chorusnya Aku akan lewat Matahari Terus di bawah sinarnya Kita menari Jadi lewatinnya Santai aja Oh keren Keren Sambil menari ya Iya Sambil menari Gitu kan Jadi itu lagu perlawanan Atau gimana nih Iya Sebenarnya gitu kan Maksudnya konteks apa? Apapun Apapun Tentang orang-orang Maksudnya Melihat gue Casing gue Gitu kan Tapi gue buktiin dengan Video klip gue Oh Yang sekarang Yang video klipnya itu kan Mau rilis juga Video klip lawan matahari itu Kapan tuh rilisnya? Udah jadi sih Tapi belum tahu Belum tahu kapan rilisnya ya Lihat momennya gitu Terus Gue buktiin di video klip itu Gue bikin Apa Short video gitu kan Dari perjalanan gue Dari Subang ke Bali Hmm Dari tour-tour itu Tur-tour kecil-kecil itu Lu bikin sendiri Apa lu punya Temen-temen yang bantuin bikin? Ada Temen-temen yang bantu bikin Nah dari situ Maksudnya Kita disini punya Pelajaran baru ya Jadi kita Gak boleh menutup Untuk kita Berkomunitas Untuk ber Hip-hop nih harus Hip-hop terus gak? Iya Kita harus cari Cari link Cari channel sebanyak-banyaknya Semua kita rangkul Hip-hop Underground, Metal Iya betul Jadi dari situ Mungkin 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 saya juga pernah Ngalamin ya Hal seperti itu Jadi dari situ sih Kayak Mas Black Saya tahu Perjalanannya seperti apa Mungkin yang nampung Bukan hanya Tiap tournya dia Yang nampung bukan hanya Rap Orang-orang Hip-hop Tapi Orang hardcore Dan dia represent Hip-hop di Kalangan mereka Itu keren banget Itu keren banget Oke Lu udah pernah nonton musik koran? Sering Sering Berarti tau ya Kita main sekarang ya Hahaha Oke Koran kita hari ini Radar Cirebon lagi Dan Mas Blacks bakal mutup pakai bandana Wih Wih Wuuuuh Badana ceban nih Hahaha Coba Tapi belum tau ya Kapan video clip rilis Belum tau ya Belum sih Jadi di follow aja Mas Blacks Kalo penasaran Ntar gue bakal dropin Buat Soundcloudnya Atau Spotifynya Ya Buat lawan matahari Jadi kalian bisa luar karenanya Mas Blacks Yuk 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 Langsung Langsung Yuk Silahkan dipilih 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 Terserah mau halaman berapa Nih Mau depan Dipegang aja Dipegang Pegang Pegang Coblos ya Coblos Nah dibuka-buka sendiri Gak apa-apa mau halaman depan kek Mau yang tengah Atau Dicoplos ya Boleh Boleh gue lompos juga Di Iya Oke 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 Ayo Lagi Berapa kata nih bang Empat kata Empat Yang masuk ke sini tuh Yang masuk ke sini tuh Dengan pergerakannya tuh katanya Dia milih Milih jarinya tuh katanya Yang Yang kayak Apa Personality dia gitu loh Kenapa Asik banget nih kata lo Serius bang nih Serius gue asik Keliatan gak sih? Abis ya? Abis pidolnya Tapi gak apa-apa ntar gue iniin Satu lagi Widi Widi Ini nih yang ada Widi Seharusnya gampang nih Liriknya gampang ini Gampang ini Ini gampang Ini kata-kata yang paling gampang Ini dibuka Gak ada kue bolu kan bang? Gak ada Adanya kue apem Dan adanya kue basok Oke men, kata-kata lo yang pertama dunia Kata-kata yang kedua pidato Yang ketiga nyaman Yang keempat peringatan Gokil kan? Asik-asik ini Nah buat episode kali ini Mas Tats bakal bikin beatnya Dia bakal pake Native Instruments Machine 2 MK Tour Oke, kita kembali Terima kasih telah menonton 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 Pisi organic Tupak Kami pernah kasih telah menonton Karena Biggi bapaknya ero ya Karena Biggi bapaknya ero ya Hahaha Hahaha Okay See you next time Peace